Bagaimana jadinya jika pelajar SMP asal Indonesia mengunjungi sekolah di Jepang? Inilah yang dilakukan para pelajar SMP asal Cianjur yang berkunjung ke SMP di Jepang. Video momen pelajar asal Cianjur disambut hangat pelajar Jepang ini viral di media sosial. Mereka disambut antusias oleh para pelajar Jepang sembari membawa bendera Indonesia. Video tersebut viral dibagikan akun tiktok at akichi.id. Berdasarkan informasi, diketahui para pelajar asal Cianjur tersebut merupakan pelajar SMP N2 Cianjur. Mereka mengunjungi SMP Yahimata kita di Jepang. Ada pun kunjungan pelajar asal Cianjur di sekolah di Jepang itu dalam rangka program pertukaran budaya dan pendidikan. Diketahui program pertukaran pelajar tersebut dilaksanakan selama seminggu. Hari pertama, para peserta pertukaran budaya dan pendidikan mengunjungi SMP Yahimata kita, beda negara tidak jadi halangan untuk mereka bisa menjalin ke akraban sejak pertama kali bertemu, tulis keterangan. Dalam video tersebut memperlihatkan sejumlah pelajar dari Indonesia memasuki lobi sekolah. Terlihat, di sana sudah ada sejumlah pelajar Jepang menyambut mereka dengan antusias. Para pelajar SMP Jepang tersebut bahkan terlihat membawa bendera Indonesia. Sementara para pelajar asal Cianjur terlihat senang sembari melambaikan tangan menyapa para pelajar Jepang. Kemudian, para pelajar asal Cianjur terlihat dibawa berkeliling di SMP Yahimata kita. Mulai dari mengunjungi perpustakaan hingga mengikuti kegiatan di sekolah di Jepang tersebut. Para pelajar di Jepang tersebut juga antusias berbaur dengan para pelajar Cianjur. Seperti mengenalkan karya manga hingga melakukan kegiatan olahraga bersama-sama. Tak hanya itu, pelajar Jepang juga terlihat memperkenalkan permainan dan budaya lainnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.